Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada awal bulan Juli tahun 2024 tepatnya tanggal 2 Juli tahun 2000 atau hari Selasa 2 Juli tahun 2024 saya berkesempatan untuk soan dan bersilapurrahmi dengan pengasuh pesantren Darul Arifin yang ada di Muara Jambi pesantren yang didirikan oleh Dr. G. Haji Zainullah Arifin sekitar 4 tahun yang lalu ketika itu saya berdua istri naik pesawat superjet menuju Jambi dari Bandara Soekarno-Hatta terminal 1A pada jam sekitar jam 10.04 perjalanan ditempuh hanya dalam waktu 1 jam 10 menit dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Jambi dan disana sudah ada yang menjemput ya utusan dari Kiai Zainullah Arifin berdua istri dan juga ada Pak Surono yang sudah ada disana menjemput karena memang sudah ada sebelumnya jalan darat menuju ke sana dan ini adalah papan nama pesantren Darul Arifin yang dipimpin oleh Kiai Zainullah Arifin jaraknya 700 meter dari papan nama di pinggir jalan ini ya yang jalan menuju ke dalamnya sudah cukup halus dan bagus saya bertemu dengan pimpinan pesantren Darul Ulum dari Jumbang Bapak Kiai Khalil Dahlan sempat berfoto dan jum tangan ya istifadah nimba ilmu nimba pengalaman matur-matur banyak hal kepada beliau dan termasuk kepada ibunya pimpinan pimpinan pesantren Darul Arifin Jumbang ya banyak yang kami peroleh bahkan sempat menghantar juga bersama Kiai Zainullah ke bandara ketika beliau kundur ke Jumbang ketika itu selain bertemu dengan pimpinan Darul Arifin dan juga pimpinan Darul Ulum Jumbang bertemu dengan seorang profesor dokter Abdul Latif ini beliau rektor dan calon rektor yang tidak ada pesaingnya adalah dokter Abdul Latif atau profesor Abdul Latif rektor Universitas Zaitunah yang ada di Tunisia beliau sudah ada di pesantren selama empat hari sebelumnya atau lima malam atau enam-tiga malam beliau ada di sana dan sempat dialog-dialog singkat dengan beliau disamping juga dengan Kiai Khalil Dahlan dan Pak Surono termasuk yang menemani saya ada di pesantren urut dari kanan itu Pak Surono Kiai Khalil dan saya bahkan juga sempat berfoto bersama dengan secara urut dari kanan istri saya lalu ibunya Khalil Khalil Dahlan Kiai Khalil Dahlan dan saya sendiri Amnurul Irfan berfoto bersama di pesantren Darul Arifin pimpinan Kiai Dr. Zainul Arifin MPDMA beliau tampaknya sudah ada di pesantren Kiai Khalil ini satu malam sebelumnya dan nginapnya dua malam jadi ketika itu tamu yang sedang ada di situ adalah orang-orang besar termasuk yang hadir sempat hadir menemui saya adalah Mas Arif aslinya ini dari kampung saya dari Salaman dari depan Menoreh Salaman ini putranya ibu nenek dan Pak Sarwati berpose urut ini Kiai Zainul Arifin di tengah saya istri dan Mas Arif anaknya dan istri beliau jadi beliau sempat hadir di pesantren ini dalam rangka untuk perkenalan termasuk bertemu dengan pimpinan pesantren dokter Kiai Haji Zainul Arifin MPD bahkan ketika Kiai Khalil Kundur saya sempat ikut mengantar ke bandara dan setara kebetulan gubernur baru nyampe dari Jakarta sehingga bisa bertemu ya ini Bapak dokter Haris siapa begitu gubernur dan cawan gubernur Banten yang kemudian ada di ruang FIB Bandara Jambi bersama Kiai Khalil istri beliau menantu beliau dan putri beliau ya ini saya sedang khidmat bersama Kiai Zainul Arifin dan Pak Gubernur yang berbaju batik merah lengan pendek ini Gubernur Jambi yang insyaallah mudah-mudahan akan menjadi gubernur lagi yang membawa masalahat buat masyarakat termasuk pesantren Darul Arifin tentunya ya banyak hal yang bisa di ambil istifadah ya karena memang walaupun hanya satu malam ya biasanya tamu-tamu disitu ya minimal dua malam tapi saya mengambil waktu singkat tapi ketemu beberapa orang yang penting yang merupakan tokoh ya guru Kiai Zainul Arifin yaitu Kiai Khalil Kiai Khalil Dahlan istri dan menantu beliau serta putri beliau dan juga pimpinan atau seorang rektor dan calon rektor dari Tunisia Universitas Zaitunah dokter potoprofesor dokter Abdul Latif ya dan sempat bertemu juga Pak Gubernur Banten eh Pak Gubernur siapa Jambi dan juga sempat ini bukan saya ketemu langsung tapi ketika Kiai Zain pimpinan pesantren Situ yang merupakan duriah dari Kiai Besar As'ad Samsul Arifin adalah cucu beliau yaitu Kiai Zain yang juga pernah berkunjung ke sana ya ini ketika berfoto bersama dengan Kiai Zainul Arifin saya istri saya dan Ibu Gandaria yang nama lengkapnya Ibu Gandaria tapi panggilannya Ibu Dimas ini di ruang tamu beliau di Jambi di ruang tamu Kiai ya jadi ini Pak Surono yang berbaju putih lalu Kiai Zainul Arifin yang berbaju hijau berbaju putih Pak Surono itu salah seorang jamaah di deket Masjid Nurul Islam yang ada di kampung pondok benda gang jamat atau gang haji jamat atau gang gang rais buaran serpong provinsi Banten sudah ada di pesantren sejak beberapa hari sebelumnya karena naik kendaraan darat ya naik kendaraan pribadi dan menemui di atau bertemu di pesantren ini pasti ada hikmahnya pasti ada manfaatnya istifadah dengan poro Kiai poro sesebu poro kepala tokoh yang pastinya akan ada banyak hal yang kita bisa peroleh Alhamdulillah walaupun waktu hanya satu malam singkat tapi justru bertemu dengan tokoh-tokoh banyak ya direktor Tunisia ada Kiai Khalil Dahlan ada Punyai dan bahkan Mas Arif dan keluarga serta yang lain terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya Wallahul Muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh